Pemirsa Program Sasaran Fisik dan Non-Fisik TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro telah tuntas dilaksanakan. Datan Koloner Infanteri Bambang Haryanto bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran Forkopu Minda dan OPD Bojonegoro akhir dengan serangkaian acara penutupan di desa sasaran TMMD. Program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dengan berbagai sasaran fisik dan non-fisik yang dilaksanakan di desa Ngerancang dan Jatimulyo telah tuntas dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang diperkirakan. Rabu pagi penutupan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro digelar dengan serangkaian acara yang dilaksanakan di desa Ngerancang dan Jatimulyo. Diawali dengan kegiatan goe sebareng bersama dari Balai Desa Jatimulyo menuju perempatan desa Ngerancang. Dan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto mengatakan dilakukannya kegiatan goes tersebut sebagai simboli setelah dibangunnya pembangunan jalan yang hasilnya dapat dinikmati semua kalangan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Kita melaksanakan akhir dari kegiatan TMMD yaitu penutupan, acara penutupan yang kita selanggarakan melalui kegiatan goes bersama. Goes bersama ini dimaksudkan bahwa hasil dari TMMD ini sebagai wujud bahwa kita semua bisa menikmati jalan yang sudah dibangun bersama masyarakat, bersama komponen bangsa yang lainnya dapat langsung kita nikmati untuk kesejahteraan masyarakat. Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto menyampaikan dalam pengerjaan program TMMD ke-110 Bojonegoro, segala kendala dapat diatasi dan diantisipasi berkat koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto menambahkan giat sesaran fisik dan non-fisik dalam program TMMD ke-110 pengerjaannya tak luput dari sinergitas anggota Satgas dengan warga setempat sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan target.